Tentuh tertimpa tangga adalah nasib tragis yang dialami Hayi, ibu rumah tangga, warga perbaungan Serdang Bedagai. Pasalnya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan dijadikan terdakwa atas laporan pengeroyokan oleh pertua dan abang iparnya sendiri. Jadi Hayi harus menerima kenyataan pahit karena anak perempuannya juga mengaku telah dicabuli oleh ayah kadungnya sendiri. Ironisnya, meski kasus ini sudah dilaporkan, namun Polres Serdang Bedagai hingga kini belum menangkap pelaku pencabulan. Sudah jatuh tertimpa tangga adalah nasib tragis yang dialami Hayi, seorang ibu rumah tangga, warga perbaungan Serdang Bedagai. Pasalnya setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan dijadikan terdakwa atas laporan pengeroyokan oleh mertua dan abang iparnya sendiri. Kini Hayi harus menerima kenyataan pahit bahwa anak perempuannya juga menjadi korban pencabulan oleh ayah kandungnya sendiri. Ironisnya, meski kasus ini sudah dilaporkan, namun Polres Serdang Bedagai hingga kini belum menangkap pelaku pencabulan. Kasus pencabulan anak oleh ayah kandungnya ini pertama kali terungkap saat korban bunga, 4 tahun, menceritakan perbuatan benjet ayah kandungnya kepada ibunya. Sesaat setelah ibu dan anak ini mengaku menjadi korban KDRT oleh suami, mertua, dan abang iparnya sendiri. Ibu korban selanjutnya melaporkan kasus pencabulan ini ke Pak Polres Serdang Bedagai pada akhir bulan Januari lalu yang disertai dengan bukti visum dari rumah sakit. Namun ironisnya, hingga kini pelaku pencabulan tidak pernah ditangkap. Sementara menurut kasat reskrim Polres Serdang Bedagai, AKP Hendro Sutarno, pihaknya sudah memeriksa tersangka pelaku cabul dan kasusnya akan segera dilimpahkan ke kejari setempat. Itu yang dugaan pencabulan, memang kita sudah cepisung ke rumah sakit Sulaiman, sama ke Bayangkara, memang positif. Dan anak saya mengaku sendiri, bahwa memang betul, disabuli ayahnya sendiri. Kita pun tidak sadar bahwa anak itu bisa mengaku ke saya sendiri. Setelah pindah dari sana, saya diusir dari sana satu bulan setelah kejadian, anak ini baru mengaku. Saya bilang, kenapa dulu-dulu tidak mengaku, katanya diancam. Kalau dia mengaku, dia mau dijual. Jadi dia tidak berani mengaku. Ini menjadi aktensi sama kami. Ada pemerintah yang mengatakan polisi lamban atau terkatung-katung di Polres Serdang itu sangat-sangat tidak benar. Karena kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tahapan-tahapan, SP2B mungkin kita kirim kepada korban atau kepada pelapor. Dan berkas perkara sudah kita kirim ke Jaksa dua kali, tiga kali PISI 19. Setiap PISI 19 kita penuhi, sesuai dengan petunjuk daripada Jaksa. Dan PISI 19 yang ketiga, menurut kemarin, sudah kita kirim kembali ke pihak ke Jaksaan. Korban bersama ibunya, kini tinggal dan menumpang sementara di rumah kerabatnya. Sejak terungkapnya peristiwa ini, korban mengaku trauma dan takut bersekolah. Dari Serdang Beragai, Wahyu Rustandi, AINews melaporkan.